Siapa yang kemarin pakai Enrico kalau nggak salah itu ya Hari ini adalah today is the last meeting for us Karena saya sudah tanya I had asked Miss Mika Our meeting has been in 14 meetings Kita sudah 14 pertemuan Cuma saja hanya saya akan memberikan satu tugas lagi Untuk menerjemahkan sebagai nilai tugas kalian Nanti di akhir sesi ini saya akan mengumumkan tugas-tugas siapa Yang saya sudah kumpulkan dan siapa yang belum mengirimkan ya Oke jadi saya ya sebelum kita mulai Let me invite Doris to lead our prayer today Doris can you please? Yes So before we start our class let's pray together Our Heavenly Father we say thanks Because they still keep us So that we can gather here by virtual Father now we want to start our lesson Please bless our lecturer and us And bless us so that we can receive The lesson given by our lecturer In the name of Jesus Christ we pray Amen Jangan tutup dulu Saya belum masih kangen sama kalian Jangan ditutup dulu kameranya ya Kalian gak kangen apa sama saya Ya guys Hari ini saya akan Ini adalah nama-nama yang belum saya ambil nilai akhirnya Say present if you are in this gym Adila are you? Are you in? Adila? Okay Angela Dita are you here? Present sir Thank you Saya akan cek ya Enrico? Present sir Oh ya Enrico kamu gelap banget itu Kamu di kamar apa di mana ini? Gerson? Di kamar Kamar Oke baik Gerson ada Gerson Gerson Present sir Iya iya Oke thank you Melanie Melania Present sir Oke Oke Karen 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 suaranya Sekalian cek sound I cannot hear you Yang lain bisa dengar suara Karen gak? Di sini Karen Can you hear me now? Oke Oke It's good Vera Si Deborah Present sir Oke Vera Vera cantik banget sekarang Rambut kamu panjang ya sekarang ya Eh siapa? Vera Oh iya bagus lah Johannes Nah Johannes ini Sudah beberapa kali saya panggil Nilainya juga Belum ada Jadi saya sepakat Johannes kita tidak luluskan semester ini ya Biar tahun depan ketemu lagi dengan saya Berarti Johannes out from our class Jadi yang saya belum lihat disini Adila sudah hadir belum? Udah sir Already Adila Ya sir Oh iya Hello Tadi Tadi saya panggil awal kamu gak nyauh Ya berarti hadir semua Oke Jadi Silahkan nanti share screen semua Nama-nama yang saya panggil tadi Share screen Topik yang kita akan bahas hari ini adalah Penerjemahan topik yang popular text Yang saya berikan Tahun lama ya Tahun 2020 yang terakhir Yang lain bisa tutup kameranya Jadi yang saya panggil namanya Open up the camera Yang lain bisa dengarkan ya Oke Adila pertama Adila coba di share screen Hasil terjemahan kamu Saya minta kamu yang kalimat pertama saja ya Saya pakai HP Sir Gimana caranya biar kamu bisa share screen Atau sebentar Saya minta tolong teman lain ya Sir Boleh Saya tunggu Berarti saya Ke Angela Dita dulu Angela Enrico kamu makin gemuk ya Banyak makan ya Kamu sekarang Makin tembem semua kalian ini Angela Dita sekarang Giliran kamu neng Ayo share screen ya Sebenar saya ganti Ini dulu ya Apa Wifi ya Angela Ya Sir Iya Kamu bisa share screen Ya Oke Saya tunggu Baik Baik Yang pertama Sudah Saya Ya 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 sudah agak dibesarin hanya kalimat pertama saja biar yang lain kebagian karena teksnya sedikit kan ya baik ya seperti teman-teman yang lain silahkan dibaca terjemahannya dan kamu apa namanya ya teorinya kamu pakai apa gitu metodenya kah, strateginya kah ya silahkan saya baca dulu ya sir iya dong atau kamu warnai biar yang lain warnai kalimat yang kamu akan terjemahkan baru yang lain juga bisa lihat nanti iya selaras dengan kerendahan hati kami kiranya akan sangat bermanfaat apabila tanda kasih yang diberikan tidak berupa karangan bunga atau cenderamata terus bahasai tulisnya in accordance with our modesty it would be very beneficial if the gift is not given in the form of a bucket or a souvenir metodenya itu saya yang jangan lupa jangan lupa tulis disitu kamu gak ada analisisnya di bawah saya pakai word for word translation sir metodenya salah lagi kemarin word for word itu word for word itu akan akan jelek banget hasilnya lihat ini lihat ya kiranya kiranya kalau kamu terjemahkan apa bahasa inggrisnya kiranya ayo kalau kamu terjemahkan kiranya akan sangat bermanfaat coba terjemahkan satu-satu kiranya apa sih dan saya kasih tahu enggak enggak ada kiranya itu di bahasa Indonesia makanya ketika saya melihat terjemahan kamu kamu sudah menyesuaikan banget dengan struktur bahasa inggris ini namanya impersonal it it di bahasa Indonesia itu diterjemahkan tidak ada terjemahannya cuma ketika kita menerjemahkan sangat penting untuk kita kiranya itu biasanya kita pakai impersonal it ya subjek atau pronoun it yang itu artinya tidak ada di bahasa Indonesia cuma ketika kita mengikuti struktur bahasa inggris kita harus mempergunakan impersonal it it yang tidak ada merujuk ke siapapun gitu cuma itu harus sebagai subjek untuk menerangkan noun adjective yang ada setelah to be it is nah jadi kamu kalau menerjemahkan word for word selaras itu juga misalkan selaras accordance dengan with kerendahan apa kerendahan misalkan kerendahan itu modesty hati heart kami hour itu terjemahannya accordance with modesty heart hour itu baru word forward salah paham gak paham sir iya kalau kamu bilang tadi ini literal agak agak saya tapi saya masih tidak setuju ini literal karena kalau kamu terjemahkan kiranya ada gak kiranya di terjemahan kamus kiranya gak gak ada ya berarti itu bukan literal karena kamu disini pakai ada it would be ya kan ada it would be ini bahasa inggris banget gitu loh nah jadi kamu sudah nah kalau kita condong ke bahasa sasaran ke bahasa sasaran kita dalam bahasa inggris kita condong banget strukturnya itu kita sesuaikan banget dengan struktur bahasa inggris karena bahasa inggris adalah bahasa sasaran kita nah kalau kamu pakai metode ini metodenya siapa 4 metode yang terakhir itu condong ke bahasa sasaran apa diantara 4 itu nah seperti itu oke jadi kalau saya suruh kamu menentukan sekarang kamu bingung nah tapi mungkin dari kemarin-kemarin kamu kurang memahami apa yang saya jelaskan kok kalau word for word itu kaku banget memang ada word for word yang tidak kaku untuk kata-kata yang seperti ini I love you aku mencintai kamu itu word for word dan hasilnya juga memang sesuai bahasa Indonesia cuman jarang banget hasilnya bagus seperti itu gitu nah jadi itu bukan word for word ya enjoy ya Dita ya sudah sudah paham gak Dita Angela sudah sudah sir gitu maksudnya biar gak berlama-lama yang penting kamu sudah berusaha dan memang sudah mengerjakan yang penting yang saya jelaskan tadi kamu sudah memahami ya nanti dipelajar lagi mengenai teorinya ya Dita ya ya sir thank you thank you sir saya ke adila adila sudah belum sir katanya adila pakai share screen saya sekalian yaudah yaudah kamu yang share screen ini masih kan ya sir ini masih punya kamu tapi ini kan bukan terjemahan dia oh iya kamu stop share dulu nanti kamu share lagi nanti dia gue kirim filenya oh yaudah adila di skip dulu ya saya ke Enrico Rico kamu kamu stop share dulu Dita ya bener bagus Enrico sekarang kamu bisa share pak bisa sir ah oke kamu Debra cantikan begitu menurut saya kalau menurut saya ya rambutnya panjang digerai perempuan banget ya silahkan Rico saya kalimat kedua ya sir ah ya bener bener eh bang search text maksud kalimat bergula bahasa basi yang kini selalu tertera di bawah undangan perkawinan ini tentunya bentuk eufisme efwemisme dari kalimat belak-belakkan mendingan kasih duit jangan kirim kado apalagi kembang target text atau inggrisnya the meaning of conventionality that is written on the bottom of wedding invitation is certainly efwemism from to the poem sentence of money is better to be given not any kind of presents moreover bokit oh ini saya salah kasih text ini kok inputnya ini kan penjelasan saya ini ya kamu maaf Enrico ini bukan bagian dari surat ternyata ini kemarin saya analisis bikin keterangan ini bukan isi suratnya kamu yang keundangan ini deh oh sorry sorry yaudahlah itu saja yang kamu terjemahkan tadi gak apa-apa gak masalah karena memang hasilnya juga penerjemahan coba dijelaskan kamu pakai strategi metode atau apa saya pakai literal translation oke yang mana yang menurut kamu Rico lebih spesifik kata atau frasa yang mana yang lebih ke literal maksud kamu yang ini yang ini mending kasih duit jangan kirim kadu apalagi kembang mendingan kasih duit oke kalau mendingan kasih duit kamu terjemahkan apa not apa money is better to be given not any kind of presents moreover bucket mendingan itu di bahasa kamu sekamu apa artinya bahasa inggrisnya lebih baik mendingan iya mendingan lebih baik lebih baik berarti it's better to be given not any kind of presents moreover bucket oke satu pertanyaan lagi untuk kamu Riko kembang itu diterjemah kembang kalau secara literalkan flower ya iya kenapa kamu terjemahkan bucket disitu berarti ini bukan literal literal maksudnya adalah kata yang pertama muncul di ketika kita cari di kamus kata yang pertama muncul secara general itulah meaning yang orang tahu nah kalau kembang kan kita tahu secara umum flower kan iya sir iya kenapa kamu terjemahkan ke bucket berarti bahasa inggris kamu sudah bagus menurut saya tapi alasan kamu untuk apa namanya tadi menyimpulkan ini ada literal ini bukan literal karena kamu kembang bukan kamu terjemahkan ke flower tapi ke bucket ayo oh gitu ya sir iya karena ini masuknya kalau kamu nanti lihat strateginya ini masuknya kembang itu kan umum kan kembangkan kalau di semantiknya kan ini bunga-bunga semua bunga kan dibilang kembangkan sedangkan ini diterjemahkan kamu terjemahkan ke spesifik particular particular region disini maksudnya kamu spesifik bucket ini ini berarti kembang yang sudah diikat dan seperti dikasih hiasan itu berarti sudah sudah lebih khusus dia karena kembang kan secara umum flower sedangkan kalau bucket itu kan sudah kumpulan kembang gitu loh maksudnya oke jadi sudah paham ya bahwasannya kalau di kamu lihat memang kalau kamu tadi kenapa kamu terjemahkan literal makanya saya tanya ini kan ada beberapa kata atau frasa saya makanya tanya nah yang kata atau frasa mana yang kamu buat itu literal ternyata kamu malah membuat contoh yang salah karena ketika saya lihat kembangkan kalau diterjemahkan flower bukan bucket nah seperti itu ya Rico ya oke sir tapi terjemahan kamu sudah bagus kok makasih ya thank you sir adilah sudah belum boleh share screen oh ya sudah kasih file nya ke Dita sekarang kita tanya Dita Dita sudah standby bentar ya bentar ya sir satu detik oke bye satu detik ah sudah besarin seperti yang tadi Sudah ya Can you make it a little bigger? Nanti kamu kalau sudah tua Menua seperti saya Pasti matanya juga agak kurang Awas ya Oke coba dituarkan Yang dari Kamu kalimat yang ketiga ya Adiwa ya Berarti yang kamu undangan ini ya Undangan sampai yang kemana-mana Undangan iya itu aja Coba diwarnain itu Dit Pak kok hitam pak Iya bukan saya Tanya Dita Dita yang ambil alis karena Sudah kelihatan belum sir Belum di saya Yang lain gimana Gue masih hitam Dit Bentar-bentar ya Iya Dit Oke Biasa seperti ini Namanya juga Ini namanya belajar Dari belajar kita semakin mahir Nah Terima kasih Dit Silahkan Dio Oke Undangan Perkawinan model beginian Setiap hari Hilir mudik Terkirim kemana-mana This kind of wedding invitation Are being sent back and forth everywhere Oke Terjemahannya Bahasa Inggrisnya sudah bagus Nah kamu pakai Apa Teori apa nih Untuk menganalisis terjemahan ini Ini saya sih berpikirnya literal Kenapa kalian suka banget literal-literal Sekarang gini Bener Boleh Literal Cuman saya tanya seperti yang Riko tadi Yang mana secara khusus kamu terjemahkan yang literal Frasa yang mana Nanti akan saya ada pertanyaan lagi Yang mana Frasa ya Ini Undangan Perkawinan model beginian This kind of wedding invitation Undangan This kind of wedding invitation Jangan perkawinan model Siapa lagi Memiliki kemana-mana Nah Disitu yang mau saya tanya Itu kan kamu ada koma Disitu Kenapa gak ada koma Di bahasa Inggrisnya Nah Iya kan Lupa Sorry Ya 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 Sorry Dan ini enggak Kalau kamu bikin koma Di bahasa Inggrisnya Di terjemahannya Itu salah Strukturnya Kamu ini Struktur bahasa Inggris Kamu yang di terjemahan Kamu yang di kolom B Ini sudah bagus Makanya saya tanya Kalau kamu secara literal Itu tidak akan terjemahannya Seperti sebagus itu Nah Berarti itu bukan literal Oke Ser Iya Karena Setiap Setiap hari Juga gak ada terjemahannya Disitu Kamunya Ayo Setiap hari Gak ada kan Oh iya Iya Kamu hilangkan Berarti banyak 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 disini Apa Teori yang bisa kamu pakai Contohnya gini Hilir mudik ini Kalau diterjemahkan secara literal Apa hilir mudik Hilir mudik Hilir mudik itu artinya kan Pergi bolak-balik kan Nah berarti kalau di bahasa Inggris Apa hilir mudik Kalau secara literal Artinya literal itu gini Adila Kalau kamu cara cari di kamus Itu arti Kata yang pertama muncul di layar Atau kamus apapun yang kamu pakai Hilir mudik memang apa Hilir mudik Hilir mudik Wait Hilir mudik Back and forth Tapi di dalam bahasa Indonesia Hilir mudik itu kan sebuah aktivitas bukan? Bukan ya Masa? Bulak-balik Ini ada yang terjadi Iya Itu kan ada kata kerjanya Hilir mudik Iya Sedangkan kamu terjemahan Hanya ke Back and forth Hanya kata sifat ini Nah berarti Ini bukan literal Kamu terjemahannya sudah bagus banget ini Tetapi Kalau kamu mau Kalau kamu mau Lebih bagus Analisisnya Analisisnya Kamu cari Di dalam kalimat itu kan ada Frasa atau kata Kamu cari aja kata yang mungkin Kamu lebih Contohnya gini Terkirimkan Kamu kirimkan Kamu terjemahkan menjadi Are being sent Nah ini kan sesuai Teorinya Di bahasa Inggris Bahasanya ketika Ter itu adalah Pasif Makanya kamu disini juga Terjemahkan pasif Berarti kamu mengikuti Struktur bahasa Inggris Nah ketika kamu mengikuti Struktur bahasa Inggris Kalau kamu pakai metodenya Si Newmark Berarti ada empat Empat metode yang terakhir ini Yang mungkin kamu pilih Salah satu yang mana yang cocok Atau kalau kamu pakai Teknik atau strategi Yang Molina itu Berarti cari Yang mana Misalkan Kalau kamu terjemahkan Misalkan Hilir mudik Kamu terjemahkan Back and forth Nah berarti Strategi apa yang dipakai Nah jadi kamu jangan Menyeluruh satu kalimat ini Saya pakai literal Ketika dibelah-belah lagi Saya belah-belah Ternyata ada Yang memang disitu Bukan literal Gitu loh Paham gak Oke sir Paham Nah Gitu maksudnya Oke 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 Beginian Dan disini ini bagus banget Kamu Kalau beginian Bahasa Inggrisnya apa Beginian Mungkin Beginian ini Ini kan Yang bahasa Inggrisnya Menurut saya Menurut saya Harus pakai Bahasa Inggrisnya Nonformal Jadi saya Menurut saya Pakai Pakai Makanya Makanya Karena kalau kamu terjemahkan Seperti ini Ini bukan literal lagi Ya kan Nah jadi beginian Beginian ini kan Ini kan Nonformal banget Di bahasa Indonesia Mungkin beginian ini Lebih condong Kamu terjemahkan This kali ya Ini ya Iya Iya Sepertinya Jangan Pernikahan Seperti ini Mungkin Kalau ini Ini kan Bahasa Inggrisnya Ini kan This aja Kenapa kamu disini Pakai This Berarti kamu Grammarnya sudah bagus Karena disini ada Kind Nah Kamu sudah Sudah mengikuti Struktur atau grammar Bahasa Inggris banget Sudah bagus Sedangkan di bahasa Indonesia Tidak ada model Apa namanya Tidak pakai struktur Yang bagus seperti ini Nah ini sebenarnya Ini bukan literal Menurut saya Sudah paham gak Kalau literal itu Nanti khusus Yang kata-kata yang simple aja Yang mungkin Kalau misalkan Satu kalimat Tiga kata Seperti yang saya bilang Saya merindukanmu I miss you Jadi kalau Terjemahkan Ini bisa word for word Atau literal Karena miss itu kan Merindukan Kalau Terjemahkan Di bahasa Inggris You kan Kamu I Saya Berarti di kamu Ada semua Nah itu berarti Kamu bisa terjemahkan Secara literal Ya Jadi teman-teman Jangan Sesekali Ini literal semua ini Jadi kamu harus Lihat dulu Ada gak sih Yang lebih spesifik Yang bukan literal Itu aja ambil Nah seperti itu Adila ya Jadi sudah ada Tiga orang Adila Dita Dan Enrico Yang tadi semuanya literal Nah sekarang Agak berubah Mungkin Cara pandang kalian Jadi jangan Melulu Pilih yang literal Thank you Adila Kamu stop Share screen Dita Thank you Dita Thank you sir Saya ke Gerson Si Tanggang Gerson bisa share screen Kamu Ini Gerson Menghilang Ah Gerson bisa Share screen Eh kamu gak Suaranya gak kedengeran Kamu masih mute ya Ini pake hp sir Jadi baru buka laptop Eh sekarang bisa Iya belum Iya belum ya Saya tunggu ya Iya Oke Saya ke Melania Melania Iya sir Oke Sekarang giliran kamu Neng Kamu bisa share screen kan Bisa sir Baik Ya Kamu gedein Bisa Kamu Zoom Mungkin 120 130 Masih muat kok layarnya Oke Segitu bisa kok Iya Kamu berarti Di kalimat Setelah tadi Kemana-mana Berarti ini Tujuan Itu kamu enter Biar lebih Bagus Kelihatan Ya Nah berarti Kamu sampai Kata repot-repot Jadi Jadi Bahasa Indonesia Tujuannya Mulia Supaya calon tamu itu Jangan susah-susah Dan repot-repot Saya terjemahin Jadi What an honorable purpose So that forthcoming guys Don't push over it Pakai Saya pakai Metode Semantic Translation Dari Newmark Sir Oke Sekarang Apa sih Pengertian Semantik Menurut Kamu Saya Dapatnya Ini Pengertiannya Metode Semantiknya Itu Ya Itu Menurut Maksud Saya Itu Menurut Kamu Yang Sudah Kamu Dapatkan Semantik Menurut Teorinya Si Newmark Terjemahan Yang Bentuknya Seperti Apa Jadi Menurut Newmark Penerjemahan Metode Ini Diterjemahkan Jadi Lebih mudah Dipahami Oleh Pembaca Unsur Estetik Bahasa Sumber Tetap Diutamakan Namun Disertai Kompromi Yang Masih Dalam Batas Wajar Oke Sekarang Yang Kompromi Yang Batas Wajar Itu Di Kalimat Kamu Ini Yang Mana Saya Itu Kan Bahasa Tujuannya Mulia Terus Saya Nggak Nemu Padanan Kata Dalam Bahasa Inggris Jadi Rasanya Saya Ubah Jadi What An Honorable Purpose Oke Boleh Dipahami Kalau Yang Itu Yang Repot Kamu Terjemahkan Apa Itu Saya Ubah Jadi Don't Fuss Over It Don't Fuss Over It Oke Repot Repot Kalau Kamu Lihat Di Kamus Bahasa KBBI Itu Maksudnya Kata Kerja Kata Sifat Atau Kata Keterangan Kamu Terjemahkan Ke Bahasa Inggris Menjadi Kata Kerja Salah Berarti Bukan 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 Melulu Salah Maksudnya Gini Kalau Kamu Lebih Spesifik Melihat Ada Perubahan Seperti Itu Sebenarnya Kamu Bisa Pakai Teori Atau Bukan Metode Tapi Teknik Molina Dan Algor Itu Lebih Khusus Tapi Kalau Kamu Pakai Semantik Yang Saya Lihat Namanya Semantik Itu Gini Loh Di Semantik Kan Kamu Dulu Belajar Ada Namanya Secondary Meaning Primary Meaning Ada Namanya Denotative Connotative Nah Jadi Contohnya Gini Kalau Semantik Itu Lebih Dekat Ke Idiometic Cuma Gini Kalau Ada Yang Sering Saya Lihat Contohnya He Is Bookworm Bookworm Ketika Kamu Menerjemahkan Dia Adalah Apa Kutub Buku Nah Itu Itu Apa Itu Suara Apa Itu Kutub 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 Kalau He Is Bookworm Kalau Kamu Terjemahkan Dia Adalah Seorang Kutub Buku Ini Ini Namanya Idiometic Bukan Semantic Tapi Kalau Kamu Terjemahkan Semantic Bookworm Itu Kan Diterjemahkan Suka Membaca Berarti Dia Adalah Pria Yang Suka Membaca Nah Itu Baru Disitu Sudah Kamu Tahu Tadi Perbedaan Semantic Dan Idiometic Nah Semantic Disini Berarti Ada Kata-kata Yang Memang Kalau Kamu Terjemahkan Secara Literal Itu Maknanya Mungkin Tidak Semua Orang Yang Membaca Itu Tahu Contohnya Kalau Anak Kecil Membaca Kutub Buku Dia Taunya Cuman Kutub Dan Buku Kalau Orang Dewasa Mungkin Sudah Paham Kutub Buku Artinya Berarti Secara Semantik Semantik Itu Mininya Di Secara Spesifik Kita Berarti Kutub Buku Berarti Suka Membaca Buku Bukan Kutu Yang Ada Di Buku Tersebut Nah Kalau Kita Terjemahkan Idiometic Kan Dia Kutub Buku Memang Nah Saya Mau Melihat Kalimat Kamu Yang Tadi Yang Mana Yang Kamu Ini Yang Kamu Warnai Tadi Mana Kamu Belum Warnai Yang Mana Tadi Tujuannya Si Mulia What An Honorable Purpose So That Forthcoming Gans Don't Fish Over Bukan Bukan Begitu Maw Warnanya Nah Oke Oke Gitu Aja Oke Kamu Stabilo Supaya Calon Tamu Itu Jangan Susah Dan Susah Susah Dan Repot Repot Nah Kamu Bisa Ambil Ini Karena Kamu Terjemahkan Susah Susah Dan Repot Repot Hanya Menjadi Fush Over It Don't Fush Over It Berarti Kata Susah Susah Dan Repot Repot Kamu Terjemahkan Menjadi Fush Over It Berarti Kamu Disini Ke Apa Ya Namanya Kalau Kebalikannya Particularation Berarti Generalization Nah Kalau Kamu Pakai Teknik Ini Ke Generalization Tapi Kalau Kamu Tadi Semantik Disini Gak Ada Semantiknya Karena Ini Kata-katanya Kata-kata Biasa Lihat Gak Ada Disini Yang Mengandung Makna Yang Terselubung Susah Susah Repot Repot Ini Nah Ini Boleh Tujuannya Si Mulia Ya Mulia Sudah Kamu Terjemahkan Honorable Nah Saya Bilang Itu Tidak Literal Ini Kamu Terjemahkan Memang Literal Mulia Honorable Tujuan Purpose Nah Kalau Kamu Menerjemahkan Si Ini Tidak Bisa Di Di Apa Ya Kata Si Itu Memang Tidak Ada Padanannya Dan Ini Hanya Partikel Di Bahasa Indonesia Jadi Ini Tidak Usah Di Dianalisis Ya Kok Si Itu Nanti Kalau Ada Kata-kata Seperti Itu Tidak Usah Dianalisis Ya Guys Ya Tidak Usah Repot Repot Karena Memang Tidak Ada Padanannya Solid For Coming Nah Ini Yang Lebih 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 Spesifik Menurut Saya Yang Kamu Harus Memang Fokuskan Susah Susah Dan Repot Repot Kamu Hanya Menerjemahkannya Menjadi First Fast Over It Nah Ini Kamu Lihat Nanti Ini Terjemahan Ini Saya Analisis Pakai Apa Ya Kalau Kamu Pakai Metode Semantik Bukan Ya Bukan Semantik Karena Semantik Tadi Yang Saya Bilang Tadi Yang Hidden Meaning Kamu Menjadi Terbuka Meaning Kamu Buat Menjadi Seperti Bukan Hidden Meaning Tapi Kamu Terjemahkan Seperti General Itu Namanya Semantik Oke Gini guys Karena Kalian Mungkin Saya Lihat Masih Bingung Nah Ternyata Teori Terjemahan Kalian Itu Belum Belum Hatem Atau Belum Jelep Belum Paham Banget Nah Saya Minta Dengan Kita Semester Ini Belajar Tentang Penerjemahan Dan Saya Minta Kalian Menganalisis Nah Berarti Saya Minta Kalian Nanti Membaca Apalagi Usus Yang Untuk Yang Jurusan Penerjemahan Saya Minta Kalian Nanti Banyak Membaca Teori Terjemahan Khususnya Yang Kamu Bandingkan Metode Dan Teknik Karena Mahasiswa Yang Di Penerjemahan Mau Digunadharma Dan Di Uki Yang Saya Ajar Mereka Karena Memang Melihat Teknik Itu Lebih Khusus Spesifik Mereka Mengambil Teknik Atau Strategi Bukan Metode Karena Metode Itu Biasanya Memang Secara Whole Text Dipakai Kalau kamu Baca Teorinya Si Newmark Dia Kalau Metode Itu Memang Dipakai Sebenarnya Metode Itu Adalah A Whole Text Bukan Phrase Bukan Sentence Bukan Word Kalau Word Phrase Dan Sentence Itu Lebih Contohnya Pakai Teknik Kalian Sudah Tahu Namanya Teknik Atau Strategi Kita Di dalam Perang Ada Strategi Perang Artinya Ketika Ada Sebuah Masalah Apa Strategi Apa Yang Dipakai Nah Ketika Kita Merejemahkan Kata Yang Susah Banget Diterjemahkan Nah Kita Pakai Teknik Apa Nah Itu Maksudnya Jadi Seperti itu Thank you Ini Tadi Melani Melani Ya Sir Iya Jadi Saya Penjelasan Saya Tadi Mungkin Sudah Membuat Kamu Lebih Paham Thank you Melani Thank you Sir Saya Ke Gerson Sudah Belum Sudah Bisa Oke Sekarang Giliran Kamu Gerson Terlihatan Sir Belum Yang Lain Karen Kamu Lihat Belum Sir Belum Berarti Belum Gerser Kamu Share Share Ke yang lain Kali Bukan Kekami Coba 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 Cek Kelihatan Kak Sir Ah Ini Kamu Seperti Reviewer Pakai-pakai Seperti Ini Tapi Bagus Banget Biar Gampang Sudah Pintar Kamu Pakai Word Berarti Yuk Kamu Dari Kalimat Mendingan Mendingan Kamu Coba Warnain Mendingan Kirim saja Uangnya Senilai Harga Kado Tadi Nah Itu Kalimannya Pendek Kok Itu Di Yang terakhir Itu Itu Di Paragraf Terakhir Kalimat Kalimat Ketiga Mendingan Itu Di Tengah Tengah Mendingan Kirim saja Uangnya Nah Itu Yang di Kursor Kamu Eh Ke atas Lagi Oh Ini Kok Saya Jadi Ngarahin Kamu Mendingan Kirim saja Uangnya Senilai Harga Kado Tadi Oh Ya Ini Terjemahan Saya Iya Sekarang Analisis Pakai Modulation Iya Oke Bagus Apa Si pengertian Modulation Menurut Si itu Si Molina Dan Albir Lupa Lagi Mode 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 Berarti Bentuk Berarti Mengubah Bentuk Apa Yang Diubah Disini As Worth As The gift Senilai Harga Kado Tani Se Itu Memang SS Tidak Ada Yang Yang Itu Disitu Senilai Se Namanya Se Diterjemahkan Memang Di bahasa Inggris Strukturnya S Kan Segila S Crazy S Bukan Itu Jangan Karena Senya Kamu Ini Malah Ini Ya Mendingan Kirim saja Uang Uang Senilai Harga Kado Tadi S The gift Modulation Itu Kamu Kamu Kasih Tahu Dulu Kami Apa Sih Modulation Biar Yang Lain Juga Tahu Gerson Namanya Juga Sama Sama Belajar Kita Ayo Modulation Memang Apa Modulation Itu Punya Albir Kan Iya Teknik Untuk Melihat Sudut Pandang Lain Dari Kalimah Nah Disini Emang Sudut Pandang Lain Itu Maksud Kamu Disini Apa Bahasa Indonesia Sudut Pandang Jadi Tidak Tidak Literal Dari Kalimah Tapi Dari Mungkin Dari Si Penar Jema Maksudnya Kalau Kamu Lihat Pengertiannya Si Si Albir Sudut Pandang Gini Kalau Saya Melihat Tadi Apa Namanya Sisi Kewanitaan Mungkin Dari Rambut Kalau Mungkin Gerson Melihatnya Dari Yang Lain Nah Itulah Sudut Pandang Jadi Modulation Juga Gini Kalimat Yang Tadinya Pasif Kamu Keterjemahkan Ke Aktif Nah Itu Sudut Pandang Jadi Yang Satu Menekankan Subjek Yang Satu Menekankan Objek Itu Kan Fungsinya Pasif Dan Aktif Kan Oh Iya Nah Itulah Modulation Namanya Sudut Fokus Fokus Kalimat Itu Menekankan Ke Yang Mana Gitu Saya Masih Sering Ingat Profesor Saya Yang Sering Memang Contohnya Disebutkan Dan Sering Juga Di Internet Saya Baca Contoh-contohnya Ini Kamu Akan Melahirkan Seorang Bayi Atau Kamu Akan Mendapatkan Seorang Bayi Terus Diterjemahkan You are Going To be A Daddy Gitu Nah Nah Tadi Di Kalimat Pertama Sudut Pandangnya Kan Seorang Bayi Sedangkan Sudut Pandang Yang Si Penerjemah Menekankan Ke si Ayah Kamu Kan Menjadi Seorang Ayah Tidak Ada Disitu Meaning Atau Arti Yang Berbeda Cuman Penekanannya Menjadi Seorang Ayah Berarti Sudah Punya Baby Nah Berarti Itu Sudut Pandang Itu Maksudnya Baik Jadi Dari Keterangan Saya Kamu Sudah Paham Artinya Modulation Lebih Khusus Ya Gerson Ya Baik Thank you Gerson Sekarang Karen Karen Yes Sir Giliran Kamu Sekarang Oke Sebentar Sebentar Sebelum Karen Tiurma Ada disini Tidak Tiurma Tiurma Ada Tiurma Yang Saya Disini Catatan Saya Agak Acak Kadut Nah Tiurma Sebelum Tahun Baru Kemarin Pertemuan Terakhir Saya Sudah Tanya Kamu Belum Ya Sudah Nah Iya Berarti Disini Ada Ada Yang Miss Makanya Saya Tanya Berarti Ini Memang Oke Berarti Setelah Ini Ada Hanya Satu Orang Lagi Si Vera Siap Vera Ya Sir Doras Dua Presentasi Sir Doras Oke Sir Iya Doras Tadi Belum Saya Panggil Sama Ariel Elsa Juga Sir Kalian Minggu Lalu Semester Yaudah Nanti Ayo Karen Yang mana Kalimat Kamu Karen Dari Tamu Ya Iya Sir Tamu Senang Oke Oke Jadi Dari Source Textnya Ini Tamu Senang Pengantinnya Lebih Senang Lagi Lalu Kalau saya Target Textnya Jadi The Guest Will Be Happy And Even Happier Brides Oke Sekarang Terjemahan Kamu Kalau Kamu Analisis Kamu Pakai Teorinya Siapa? Pakai Communicative Translation Sir Communicative Ya Menurut Kamu Communicative Itu Menurut Teori Yang kamu Baca Apa sih Lebih Khususnya Itu Untuk Mencoba Untuk Membuat Makna Kontekstual Yang tepat Dari Dari Aslinya Sir Bisa Bisa Tamu Ya Kamu Senang Nampilnya Lebih Senang Oke Communicative Communicative Itu Lebih Condongnya Ke Bahasa Jargon Disini Sih Gak Ada Bahasa Jargon Benar Di Empat Metode Yang Itu Kalau Kamu Pakai Metode Yang Bagus Itu Kalau Condong Ke Bahasa Sasaran Selain Komunikatif Apa? Karena Disini Ada Grammar Kamu Sudah Bagus Will Be Happy Disini Gak Ada Kata Akan Tamu Akan Senang Kamu Malah Bikin Disini Ada Will Be Berarti Kamu Memang Lebih Condong Mengusahakan Lebih Bagusnya Terjemahnya Di Bahasa Sasaran Karena Kamu Tahu Kalimat Di Bahasa Sumber Itu Kalimat Yang Non Formal Dan Kamu Terjemahkan Ke Formal Komunikatif Karena Kalau Nanti Kamu Baca Komunikatif Itu Lebih Condongnya Bahasa Bahasa Jargon Contohnya Pokoknya Yang Punya Mininya Beberapa Meaning Contohnya Yang Saya Sering Bilang Kekamu Interest Kalau Interest Di Bahasa Ekonomi Bukan Ketertarikan Atau Tertarik Tapi Suku Bunga Nah Itu Yang Di Bahasa Biologi Contohnya Spine Spina Bisa Kalau Di Bahasa Umum Diterjemahkan Duri Tapi Kalau Di Bahasa Biologi Bukan Duri Tapi Spina Memang Jadi Itulah Namanya Komunikatif Atau Di Bahasa Komunikasi Seperti Bahasa Suruhan Atau Bahasa Bahasa Peringatan Yang Seperti Di Pamflet Seperti Yang Kalau Ada Awas Anjing Galak Awas Lantai Licin Nah Seperti Itu Namanya Komunikatif Oke Oke Jadi Nanti Kamu Baca Lagi Untuk Teorinya Karen Oke Sir Thank you Nah Sekarang Si Vera Vera Kamu Masih Ada Belum Kalimat Yang Selanjutnya Masih Sir Silahkan Vera Itu Itu Berapa Kalimat Lagi Itu D.A. Doras Sudah Berapa Kalimat Lagi Masih Ada Nggak Untuk Kalian Bertiga Atau Kita Kembali Ke Teks Yang Awal Saja Nanti Berarti Yang Belum Ada Ariel Doras Dan Elsa Ya Iya Sir Iya Benar Coba Kalian Ambil Teks Yang Educational Text Sebelum Popular Text Kan Kita Ada Educational Text Itu Nanti Buka Ya Kalian Bertiga Ya Siapkan Ya Ini kok Terpotong Ini Bahasa Source Ya Ah Ya Oke Silahkan Neng Vera Apa suara kamu yang tidak terdengar ya Yang lain Sudah denger suara Debra enggak Belum Set Belum Benar Debra kamu unmute ya Eh Masih mute Iya Sir Pantes kok Enggak ada suaranya Ayo Mulai Source Text Lagi Pula Kan Mubazir Jika Kado Itu Ternyata Isinya Seprei Semua Atau Meluluh Gelas Atau Soprangka Cangkirte Yang Sama Saya Translate Menjadi Besides It Will Be Unnecessary If Gifts Turn Out To Be All Of Sheets Or Glass Set Of Similar Teacups Saya Pakai Metodenya Newmark Yang Literal Mister Oke Sebentar ya Lagi pulang Besides Mubazir Mubazir Ketika kamu Cari di kampus Artinya apa Nek? Mubazir Ada Sir Tapi saya Lupa Cuma Cuma Saya Nyari Kata Yang Lebih Dekat Punya Arti Yang Sama Jadi Saya Pakai Yang Unnecessary Sir Berarti Kamu Bukan Literal Kalau Kamu Seperti Itu Berarti Kamu Yang Lebih Dekat Ke Literal Apa Metodenya Newmark Itu Di Setelah Literal Apa Literal Semantik Sir Semantik Itu Bukan Di bawah Semantik Apa Apa Komunikatif Komunikatif Di akhir Itu Paling Nomor Delapan Oke Gini Itu Saja Kalau Kamu Mencari Padanan Yang Memang Misalkan Kamu Temukan Ada Di kamus Cuma Agak Aneh Tapi Kamu Mencari Padanannya Berarti Itu Bukan Literal Oke Bisa Saja Ini Condor Keempat Metode Yang Terakhir Itu Komunikatif Enggak Semantik Boleh Semantik Karena Mubazir Itu Ketika Kamu Tidak Menemukan Padanannya Kamu Cari Arti Yang Lebih Orang Paham Gitu Jadi Ini Boleh Secara Semantik Karena Semantik Tadi Terjemahkan Secara General Sedangkan Mubazir Itu Kan Di Bahasa Indonesia Hidden Meaning Atau Kadang-kadang Orang Tidak Tau Apa Arti Mubazir Tidak Semua Orang Indonesia Tau Mubazir Berarti Ada Arti Yang Lebih General Dari Mubazir Mubazir Itu Mungkin Tidak Berguna Tidak Tidak Berfaedah Berarti Kamu Terjemahkan Unnecessary Seperti Itu Ya Vera Yes Sir Thank you Thank you Mr. Sekarang Untuk Ariel Dulu Ariel Ariel Ada Ariel Kamu Masih Text Ini Aja Masih Ada Satu Kalimat Lagi Kan Iya Sir Itu Itu Yang Dua Orang Lagi Nanti Yang Text Yang Itu Bentar Ya Gak Bapak Vera Kamu Stop Share Dulu Stop Screen Dulu Saya Kirim Dulu Oh Kamu Masih Minta Bantuan Teman Kenapa Sir Ariel Mau Kirim Kemana Ke Saya Tidak Ke Ini Saya Saya Lagi Pakai HP Saya Mau Kirim Dulu Oh Ya Udah Doras Elsa Buka Yang Educational Text Sudah Ketemu Belum Doras Doras Dengar Saya Sudah Sudah Elsa Gimana Sudah Ketemu Educational Text Yang Tentang Apa Itu Lupa Saya Kemarin Kedisiplinan Itu Ada Tadi Saya Yang Jauh Dora 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 Sudah Ketemu Belum Dora Sudah Ketemu Text Text Halo Oh Yaudah Doras Nanti Aja Ariel Silahkan Real Kamu Terjemahkan Semua Teks Itu Kan Ketahuan Nanti Iya Saya Banyak Cara Untuk Trik Mengetahui Kalian Itu Kerja Atau Enggak Bukan Hanya Analisisnya Tapi Saya Ingin Tahu Oh Iya Bener Dia Terjemahkan Ya Gitu Eh Kelihatan Lagi Ya Gap Apa Setiap Orang Punya Kadang-kadang Rahasia Itu Terbongkar Makanya Hati-hati Ayo Sekalian Nanti Tunjukin Saldo Rekoning Kamu Ayo Nggak bisa Atau Saya Ke Si Elsa Dulu Ya Elsa Dulu Karena Ariel Sudah Punya Yang Itu Yang Kalimat Terakhir Tadi Elsa Kamu Share Screen Boleh Bentar Ya Sir Saya Bentar Ya Baik Saya Hilangkan Wajah Sejenak Tapi Saya Mendengarkan Silahkan Saya Mau Ngemil Sebentar Ya Guys Gerson Gerson Kamu Nggak Nunjukin Wajah Lagi Karena Lagi Rokok Ya Kamu Tadi Nunjukin Wajah Nggak Ada Ini Lihat Di Layar Kalian Kok Kosong Kursinya Nggak Ada Kalian Kalau Udah Begini Nggak Mau Nunjukin Wajah Ayo Mana Tadi Kok Udah Hilang Elsa Iya Sir Bentar Saya Pakai HP Semoga Kelihatan Kok HP Teman Kamu Yang Lain Nggak Bisa Share Kamu Bisa Share Pakai HP Saya Coba Dulu Bentar Berarti Nggak Semua HP Bisa Share Ya Ya Bisa Kok Bisa Cuman Di Perbesar Karena Ini HP Nggak Bisa Ya Bentar Bisa Bisa Kamu Pakai Handphone Apa Ini iPhone Ya Oppo Sir Kelihatan Sir Kelihatan Ya Bagus Yuk Yang Ini A Yang Bagian A A Saya Bentar Tidak Bisa gak usah di blok juga gak apa-apa karena layar kamu memang kecil langsung kelihatan gede kok jadi bertokwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius saya pakai yang borrowing karena disini religiusnya kan gak saya ubah wow kenapa Korea-Korea yang muncul karena itu maaf sir maaf saya pakai yang borrowing karena kan religiusnya gak saya ubah sikap religius oh iya iya sih oke oke religius ini terjemahan kebahasa indonesiannya juga bukan religius itu harusnya religi ini siapa yang menurut ya sudah lah iya source textnya itu bukan religius harusnya religi pakai J dan I kok religius itu ya benar ya kalau kamu memang itu ya seperti itulah contoh borrowing ya kan borrowing ada dua nih Elsa ada yang pure ada yang natural yang mana natural bukan pure karena tidak ada berubah sama sekali disitu kan murni kan itu kan iya iya contohnya yang neutral itu seperti ini disesuaikan dengan bunyi bahasa indonesia contohnya context itu kan bahasa inggris kan xt kan akhirannya iya iya seperti itulah yang neutral ya oke iya thank you Elsa oke sir sekarang Ariel atau Elsa atau Doras Ariel yaudah share screen kamu pakai hape juga ya Ariel ya iya sir sorry sorry oh kamu main tiktok itu juga ya yang koyang domret ya ini sir saya yang kalimat terakhir itu saya pakai penerjemahan literal tapi ini kecil banget yaudah baca aja deh coba baca bahasa indonesianya memangnya mau buka rumah makan lalu bahasa inggrisnya kelihatan gak sir kelihatan 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 do they wanna make a restaurant membuat kamu terjebak apa tadi apa kamu analisis pakai apa kenapa sir kamu analisisnya tadi pakai literasa bahasa inggrisnya coba dibaca ini layarnya hanya bahasa bahasa indonesianya tadi apa memangnya mau buka rumah makan nah buka itu terjemahannya kan open kan iya sir kenapa kamu terjemahkan make berarti bukan literal ini neng ini baru contoh masuknya ke komunikatif ya seperti inilah contoh komunikatif jadi gini loh kamu ganti bukanya menjadi make terus memangnya kamu karena ini pertanyaan kamu ubah menjadi kata tanya do nah seperti itu jadi membuat lebih orang memahami bahwasannya ini adalah sebuah pertanyaan dan apa strukturnya bahasa inggris juga dapat nah boleh ya jadi seperti itu Ariel jadi ini bukan literal ya Ariel ya iya sir oke baik nah terakhir sekarang thank you Ariel Doras sekarang Doras Doras masih disini apa sudah keladang masih sir masih masih kamu di kampung ini dol iya sir di kampung lagi nanam apa kalian masih tahun baruan sir suasananya oh kamu belum keladang ini ya belum bisa kamu yang bagian B nya yuk sudah kelihatan belum sir sudah sudah yang B saya bikinnya literal sir jadi itu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama moral dan etika upholding human value in career duties based on religion morals and ethics oke ini baru literal karena tidak ada disini karena semuanya terjemahnya dari kamus menjunjung upholding nilai kemanusiaan oke baik ini contoh yang literal karena tidak ada kata-kata yang memang aneh dan semuanya ketika diterjemahkan di kamus juga etika ethics moral morals agama religion oke terima kasih doras terima kasih minggu depan minggu depan kalian kirimkan upload langsung disini bukan ke email saya saya bacakan dulu sebentar ini kok wajah saya belum kelihatan saya bacakan dulu saya buka dulu ya tugas-tugas yang saya sudah kumpulkan kalian cek namanya disitu kalau ada nama kalau gak ada nama kamu kamu langsung beritahukan alasannya kenapa tugasnya ini sebentar sebentar kenapa tugasnya belum dikumpulkan atau kamu salah kirim share screen kamu lihat apa di layar kamu teman-teman folder ya iya sor ini tugas kamu saya tugas pertama nih nama siapa yang gak ada disini coba lihat langsung ngomong nama siapa yang gak ada disitu lihat nama masing-masing ya sor kurang jelas maksud sih iya sor gimana cara membesar ini bisa dicoba ya kalau folder gak bisa dicoba atau saya bacain aja ya aduh eh ini ini udah gede nih bisa gak lihat namanya nih sudah sir oh coba lihat nama masing-masing siapa yang belum ada namanya disini doros belum ada nah tugas kamu tentang koronavirus mana doros mandi tapi saya lihat dulu sor kayaknya saya ngumpul dah ser ngumpulin atau nama kamu yang gak ada seperti yang saya bilang mahasiswa harus jelas tulis namanya yang tanda yang tanda X ini siapa ini nih saya tandain X gak ada namanya sama sekali mau di dalam wordnya mau di subjek lainnya gak ada makanya saya tandain nih hanya doros yang gak ada semuanya ada Nadine sir Nadine mana tugas kamu saya kirim kok sir kemana saya cek email dulu sir saya kirim email iya cek ya ini tugas pertama ya iya sir tugas kedua tugas kedua ini siapa tugas pertama belum ngirim sir kenapa kamu sayang gak ada sir sebutkan namanya Jason sir Enrico alasannya kenapa gak kirim saya udah kerjain tapi lupa kirim sir saya tandain X disini kirim lagi kirim sir kirim di email saya di team sir satu-satu nah si Gerson Gerson alasannya dimana kamu kirim di team sir teams teams kalau gak ada di teams nanti kamu saya anggap kamu bohong ya oke sir kalau ada siapa lagi tadi selain Gerson yang suara perempuan siapa saya sir tapi ternyata ada siapa namanya saya gak liat ini loh saya liat Regina tapi ternyata ada ada saya nih Jason sir Jason kamu kemana saya perasan saya perasan waktu itu udah kirim tapi kayaknya belum deh sir nah inilah kalau saya gak kasih tau begini kan kalian bilang lah nanti saya udah kirim saya udah kirim gini ya guys ya lihat dulu namanya disini kalau gak ada namanya disini saya minta nanti tugasnya kirim lagi ke channel 14 ini jangan channel yang lain tugas yang nama-nama yang belum ada di contohnya kamu cek dulu kalau gak ada nama kamu disini nanti kirim tugasnya itu di channel 14 ya berarti nama yang gak ada disini ada Doras, Nadine, Enrico, Gerson, Jason Gerson juga kirim kembali karena yang lain kirimnya ke email mungkin atau karena hanya nama kamu yang gak ada disini Gerson saya kirim di general di file sir jangan ke general siapa yang bilang general tapi kan saya kirim sir dari tanggal 20 eh kirim kirim lagi kirim lagi karena nama kamu gak ada disini oke jangan kirim general saya gak mau cek-cek lagi satu-satu nah udah ya tugas satu siapa lagi yang mau ini saya sir Nadine sir Nadine kenapa itu ternyata yang gak ada nama punya saya sir kamu lain kali kamu di dosen lain ini udah dibuang ini saya ganti ya ya sir maaf sir kamu Nadine udah Nadine berarti sudah ada oke yang berarti yang belum Doris Enrico Gerson dan Jason ya bener ya sir oke ini tugas kedua lihat tugas kedua tentang tourism lihat nama-namanya gak keliatan sir oh iya kayak yang tadi kali ya sebentar kalau yang ini kayak begini lihat ini lebih besar langsung ngomong nama siapa yang ada disitu langsung ngomong nama siapa yang ada disitu nama saya lagi sir siapa Nadine sir bagus Nadine alasannya gak tulis nama lagi kayaknya sih sir ini saya cek ya kenapa saya tulis lima sentence disini kamu gak menerjemahkan semuanya kayaknya saya buka dulu oh iya memang saya hanya minta lima kalimat waktu itu ya iya sir lima doang sir oh iya sudah lah kalau seperti itu kamu bener ini punya kamu jangan ngaku-ngaku bener gak yang di blog itu yang warna kuning punya kamu Nadine iya sir itu lain kali kamu kalau kalau begini lagi sayang gak ini ya oh kamu yang selama ini gak gak ngikuti aturan Nadine siapa lagi Nadine berarti saya anggap oke sudah semuanya sudah disini ada 23 orang ya sudah berarti semuanya karena kalau kalau masih Renali 24 semuanya berarti sudah semua ya oke kita lanjut ke tugas 3 tentang kidney disease ini banyak yang gak ngumpulin sepertinya karena hanya ada 17 file lihat nama-namanya sir perbesar sir apanya yang diperbesar ini ininya apanya ini ini ada dua orang nih gak ada nama sepertinya saya gak tahu punya siapa ini punya saya gak ada sir siapa ini Angela Angela punya saya juga gak ada sir oke oke cek cek file nya kalau ini saya buka yang ini ya cek ngaku ini punya siapa yang gak ada namanya saya juga gak ada sir lihat dulu ini punya siapa ini file saya juga gak ada sir ini itu masih bisa geser ke kanan sir masih sebentar ini punya siapa ini ini di layar kalian kelihatan apa ini masih folder sir saya gak bisa buka ini semuanya loh tinggal hanya ini kok cuma 17 ah gini aja ini saya buang aja gak ada namanya ini saya gak tahunya siapa yang ada berarti 15 siapa yang gak ada ini yang ini ini yang kidney disease ada ada beberapa yang dikirim di tim sir oke siapalah maksudnya ngomong siapa namanya yang gak ada disini yuk yang kidney disease yang kirim ke tim ada saya Adila ada Dita ada Chris kok kamu tau ini ada di meeting ke delapan sir di files meeting ke delapan file meeting ke delapan ya eight meeting November tanggal enggak nama-nama yang gak ada di layar ini aja sebutkan biar saya cek nanti siapa ada saya Adila Adila terus ada Dita Dita Angela terus terus ada Yohanes juga Yohanes Yohanes oke ada Tiurma Tiurma ya ada Nadine Nadine tadi udah oke ada lima Nadine Adila Dita Yohanes Tiurma iya udah nanti kalau 15 tambah 5 masih 20 3 orang lagi kemana 4 saya juga ada di situ Enrico ada di teams juga Enrico terus siapa lagi udah sih yang saya lihat itu aja Adina Adila Dita Yohanes Tiurma dan Enrico ada di teams ya iya di meeting ke delapan emang ini pertemuannya meeting ke delapan waktu ini disini sih di files meeting ke delapan ser tanggal 11 november remedial oke berarti ini Nadine sebentar saya pengen langsung cek aja di meeting delapan ya yang lain yang lain kirimnya kemana waktu itu kenapa yang lain ada disini meeting delapan iya iya yang delapan orang ini ngirimnya ke teams yang lain waktu itu ngirimnya kemana coba yang lain selain delapan orang ini selain Tiurma Adila Enrico Nadine Nadine kamu kebiasaan ya gak ada namanya ya di file nya di file nya ada seperti yang lain ini loh Nadine nama text nya ini ada nama kamu gitu loh biar gampang saya nge-save nya lihat nih punya teman teman kamu kamu bisa lihat kan ada namanya semuanya di nama file nya kamu nya aja enggak berarti kamu namanya Inna Eng bukan Nadine namanya oke ya sudah nanti saya download semua ini berarti saya anggap semuanya sudah oke untuk tugas ketiga nih tugas keempat tugas tugas keempat kemarin enggak saya minta kirim ya guys ya literary works apa belum saya download coba cek kalian enggak kirim ya enggak sir enggak ya karena itu kayaknya dikasih insert berarti ini enggak saya anggap enggak usah lah ini saya ini X aja biar enggak banyak kerjaan saya ini saya anggap X educational text kirim enggak enggak juga di teams di teams semuanya ada di pertemuan keberapa itu boleh bantu saya 11 11 saya lihat dulu di files lihat ya saya bacain nama-nama yang ada di sini ngaku yang belum ada namanya ada tiurma adila angela angelia christianco doras elsa yuni enrico esteria ezra insan jason melania nadine naomi putri regina vera wahyuni jep fanya siapa yang belum ada namanya disini saya sir siapa hario keren dan ariel mana tugas kalian sebentar saya lagi nyari sebentar saya ingat-ingat juga ini tugas terjemahan mengenai educational text educational atau literary kalian jangan diam-diam aja bantu saya oh ini educational oke popular memang saya enggak minta kirim kan karena untuk kita bahas hari ini yang literary works yang literary works itu di meeting 10 sir kayaknya meeting 10 literary works meeting 10 tapi kalian kumpulkan enggak sir oh iya sir dikumpulin sir literary works ada kok ini literary works ini literary works saya bacain ini terakhir saya bacain ada tiurma angela angelia ariel christianto doras elsa enrico esteria ezra intan jason nadine naomi angelia karen regina wahyuni johanes jepanya nama siapa yang enggak ada sir gerson sir yang literally ya gerson kemana tugas kamu itu literary works sama apa yang tadi educational ya itu saya kirim di general sir di file siapa yang suruh kamu kirim general kan kita punya channel gerson tapi kamu kirim ya ya sir inilah kamu agak unik memang kamu rambut kamu unik cara berpikir kamu juga unik makanya salah-salah unik iya kamu kamu doang yang kirim ke general orang setiap pertemuan kita sudah punya channel makanya saya enggak cek literally text berarti hanya kamu yang yang melipir ke sana ya iya itulah kamu aneh ya ya sudah lah gini aja guys biar enggak biar enggak banyak kerjaan saya saya close tidak ada tugas tambahan jadi tidak ada tugas terjemahan hari ini kita tutup pertemuan hari ini dengan tugas-tugas yang sudah ini aja jadi saya ulangi untuk yang tugas pertama corona ada disini doras enrico gerson jason kirim kembali textnya ke channel hari ini channel 14 paham 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 ada 4 orang nah untuk meeting 8 berarti saya enggak padir semua karena memang sudah dikirim ada 8 orang tadi yang saya bacain namanya ada di teams untuk yang tugas 4 gimana keren aril sudah cek belum udah udah sir dimana kamu tugasnya saya memang belum ngirim sir bagus kirim lagi ya di channel ini juga ya keren ya aril ya oke sir channel 14 berarti ya jangan kemana-mana saya hanya cek nanti di channel 14 oke untuk gerson juga kirim kembali di channel 14 berarti tugas kamu tentang educational dan literary tugas tugas 2 itu kamu kirim lagi ke channel 14 berarti ada 3 tugas yang kamu harus kirim hari ini ya ya sir baik ya oke baik teman-teman saya putuskan tidak ada tugas tidak ada lagi saya kasih tugas terjemahan kamu fokus ke mata kuliah yang lain saja oke saya akan stop share screen dulu kita kembali ke layar urut lama sudah 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 close belum sudah sir oh iya sudah sir oke ya guys karena ini pertemuan terakhir kita coba dibuka kameranya saya mau lihat wajah-wajahnya terakhir sebelum mengakhiri pertemuan ini dan saya akan ambil sesi foto terakhir ya ya baik one two three go sekali lagi ya saya simpan dulu sekali lagi one more time one two three go oke ya terima kasih teman-teman sudah bertemu saya hari ini di zoom meeting ini kita anggap saja ini berada di kelas ruang saya sudah lupa ruangan kita nomor-nomornya ya oke saya minta Angela untuk mengakhiri pertemuan ini di dalam doa silahkan Dita suara suara ya oke baik let's pray together dear God thank you for your blessing so we can finish our class with Mr. Gunawan and we want to continue our activities please bless us so that we can so that we can continue our activities well in the name of Jesus we pray amen ya amen terima kasih teman-teman sampai ketemu di semester depannya bye thank you sir 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 thank you sir